Hai teman-teman, salam sehat dan tetap semangat Masih seputar Cosmo Action Camera Di video sebelumnya saya sudah membuat video unboxing Dengan meletakkan beberapa sampel video Menggunakan fitur yang membuat saya paling perasaan Yaitu video last time Dan hasilnya adalah mantap Nah, Cosmo Action Camera ini menurut saya mempunyai tiga ketahanan Yaitu ketahanan terhadap gerakan, goncana, pesejuran Kemudian ketahanan terhadap paparan indah padat Misalnya kartikal seperti bu Atau disebut dengan daskrut Dan kemudian ketahanan terhadap air atau dota bu Nah, khusus berbicara mengenai ketahanan terhadap air Ketahanan perang terhadap indah cair atau liquid Yaitu ada tingkatan yang pertama adalah Water Resistant Kemudian Water Redline Dan nomor tiga adalah Water Code Nah, menurut International Standard Code Atau kode standar internasional Untuk mendifisikan Atau mendeskripsikan suatu alat atau perangkat Misalnya elektronik, HP, atau jam, atau minyak Itu mempunyai spesifikasi terhadap ketahanan terhadap tipuid air Atau benda cair atau kuit ya Atau juga mungkin ketahanan terhadap apa namanya Benda padat, misalnya partikel-partikel sebagainya Itu ada satu kode yang biasanya diberikan Nah, kode itu namanya kode IP Code Nah, IP Code ini bersingkatan dari index protection ya Jadi bukan index prestasi atau apa namanya internet protokolnya Nah, IP Code itu terdiri dari dua digit Digit yang pertama itu menggambarkan bahwa spesifikasi benda itu Mempunyai ketahanan terhadap benda padat Atau misalnya benda padat Atau misalnya benda padat Kemudian index yang kedua Itu menandakan bahwa alat atau perangkat tersebut mempunyai ketahanan terhadap air Nah, misalnya IP Code-nya 6-7 Nah, akhirnya yang 6 itu dia mempunyai ketahanan terhadap laparan benda padat Misalnya partikel-benda padat Kemudian yang 7 itu adalah ketahanan terhadap benda cair atau benda Nah, seperti apa Spesifikasi atau penulisan IP Code Nah, seperti gambar yang berikut ya Oke, di video kali ini saya akan melakukan satu uji coba atau test secara sebenarnya Terhadap salah satu kemampuan atau fitur yang ada di kamera ini Yang disebutkan bahwa kosmonosan camp ini Mempunyai fitur atau fungsi waterproof dengan sampai kedalaman 11 meter ya Dan itu tanpa menggunakan waterproof case ya Tanpa menggunakan uji tadi Sudah seperti ini bawaannya Jadi nanti ini bisa kita coba Uji coba Kita coba masukkan ke dalam air Tapi karena di sini Apa namanya Kalau tidak ada air yang kedalaman yang sama sebelah Kita akan uji coba aja nanti Atau kita tes sebenarnya saja Misalnya di belakang saya ini Makanya saya diperangani Ini saya di belakang saya sudah ada tetap Dan sudah saya isi air Dan airnya sangat dingin sekali Karena memang air asli dari kebunyuan dan kebunyuan di sini Salah hasilnya adalah pelauti 2.000 DPR Nah, kemudian uji coba yang kedua Itu saya akan tiba-tiba masukkan Usmo Exome Case ini ke dalam batu air Kemudian kita coba tutup yang Biar ada kedat-kedat udara ya Nah, sekali lagi Ini bukan satu kemampuan ini ya Atau analisis primia yang menghasilkan Angka-angka perhitungan-perhitungan dan sebagainya Ini adalah satu Apa namanya uji coba Coba saya sebagai pengguna atau user Kita tidak ada salahnya Kita coba busikan fitur-fitur yang ada di dalam kamera ini Khususnya untuk kali ini Fitur kedua yang sudah saya penasaran Yaitu fitur atau fungsi motorbootnya Nah, artinya apa? Nanti kalau uji coba ini Gagal Artinya ada kendaraan teknis Atau pesakannya teknis Dan ternyata Motorbootnya tidak berbungsi Ya Kalau tidak mau Kamera ini akan menjadi kurban Ya, kamera seharga Ya, 4 jutaan lebih ini akan menjadi Kurban ya Oke Seperti apa uji coba ini Ya Jangan lupa simak video ini terus Sampai selesai Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Nah baik, saya sudah siapkan ini ya Airnya digetak kurang lebih ke dalamannya Ya 15 sampai 20 cm ya Untuk tes atau uji coba sebenarnya yang pertama ini Saya akan masukkan action camp Osmo ini Dalam posisi power of view Saya akan tendang kurang lebih 1 menit Nah oke Kurang lebih sudah 1 menit Jadi kamera ini akan saya ambil Kemudian akan saya juga Nyalakan powernya Atau power on Apakah Masih Terbungsi Atau tinggal Nah ini Kameranya Sudah saya nyalakan Jadi Masih Terbungsi ya Nantinya Semoga Pembaan Pembaan Bisa dilihat Bisa dilihat Oke nah sekarang akan saya masukkan lagi Kamera ini Saya rendah lagi Pada keadaan Atau nyalaya Kemudian nanti kita Buka Lekat Untuk Sisi Tangan air ini Tentang yang Hasilnya Sudah Tentang Tentang Nah kemudian untuk uji coba atau tes yang kedua Saya akan masukkan kamera ini Saya rendam dalam ember Dan kemudian saya tutup Untuk beberapa saat Kita coba 1 menit ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!